Ya, Pak Bisa sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Menko Menfobodi Ari Setiade menyebut tidak tahu mengenai siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T, yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Berarti BPM sudah melaporkan, Pak, ke Satgas dan juga ke Presiden, Pak? Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Siapa itu, Pak, namanya, Pak? Saya, kalau T, saya, masalah T itu kan banyak. Ada, masa Mayor Teddy? Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di Jagadmaya. Bahkan kata kunci, inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan Ainews melaporkan.